Intro Ziah temukan kenyamanan dengan peran barunya Winger Chelsea Hakim Ziah mengaku merasa sangat senang dengan peran barunya di Stunford Bridge karena dengan demikian ia bisa menemukan kebebasan untuk berkreasi Ziah dibeli pada musim panas 2020 kemarin dari Ajax Amsterdam pemain asal Maroko itu diharap bisa memberikan sentuhan berbeda pada lini serang Chelsea pasalnya manajer Chelsea saat itu yakni Frank Lampard mengeluhkan lini serangnya yang kurang produktif Ziah diharap bisa menjadi solusi atas masalah tersebut dengan kemampuannya menciptakan banyak assist selama di Chelsea ia sering dipasang di posisi aslinya yakni sebagai winger kanan ia juga sesekali dimainkan sebagai gelandang serang akan tetapi belakangan ini Hakim Ziah diberi peran baru itu ia dimainkan sebagai inside forward perubahan ini disambut dengan bahagia oleh Ziah sebab posisi itu membuat dirinya bisa memiliki kebebasan untuk berkreasi menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan ini adalah posisi dimana saya suka bermain tanpa bola menjadi tanggung jawab Anda tetapi dengan bola yang bebas dan berusaha mencari ruang dan mencoba bermain sepak bola itu yang paling saya sukai serunya pada situs resmi Chelsea Hakim Ziah mendapatkan julukan spesial dari fans Ajax Amsterdam the wizard alias sang penyihir Ziah kemudian mengungkapkan asal mula dirinya mendapat julukan tersebut ia mengatakan semua itu bermula dari sebuah unggahan di akun media sosial resmi Ajax saya memainkan satu pertandingan di Ajax dan saya memainkan permainan yang bagus dan setelah pertandingan keesokan harinya salah satu orang dari media sosial Ajax memposting sesuatu dengan nama itu dan sejak saat itu orang-orang mulai memanggil saya seperti itu kenangnya Hakim Ziah sejauh ini baru bermain sebanyak 18 kali bagi Chelsea di semua ajang kompetisi ia mencatatkan 2 gol dan 4 asis Tuchel datang, posisi Christian Pulisic di Chelsea berubah pemain Chelsea Christian Pulisic akan bicara terkait efek kedatangan Thomas Tuchel di London Barat seperti yang sudah diketahui Chelsea berada dalam kepemimpinan baru saat ini Thomas Tuchel berada di posisi juru kemudi The Blues pasca Frank Lampard dipecat Tuchel sendiri mulai mengotak atik taktik Chelsea belakangan ia mulai mengubah skema permainan Chelsea menjadi tiga back sehingga ada permainan pemain yang posisinya berubah Pulisic mengaku bahwa ia salah satu pemain yang posisinya mulai berubah ya, sekarang saya lebih diarahkan bermain sebagai false knight buka Pulisic kepada laman resmi Chelsea menurut Pulisic, para pemain Chelsea tidak keberatan dengan perubahan skema yang dilakukan Tuchel malah ia menyebut para pemain Chelsea merasa antusias dengan perubahan itu kami banyak bersenang-senang di sesi latihan kami dan banyak senyuman rekah di wajah para pemain kami sehingga itu sesuatu yang bagus belakangan ini ada momen-momen gila dan satu kemenangan bahkan bikin para pemain di ruang ganti benar-benar semangat kami banyak bersenang-senang dalam latihan dan ada senyum-senyum di banyak wajah jadi itu sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat demi bangun momentum, Chelsea bidik kemenangan lawan Tottenham winger Chelsea, Christian Polisic mengaku tidak sabar ingin berhadapan dengan Tottenham ia menilai laga ini akan menjadi laga yang bagus untuk membuktikan kemampuan timnya Chelsea akan melakoni partai derby London di pekan kedua-dua IPL mereka akan pergi ke London Utara untuk menantang Tottenham laga ini akan sangat krusial bagi kedua tim karena kedua tim saat ini hanya terpisah selisih gol di kelasemen sementara EPL Polisic menilai laga ini akan menjadi laga yang krusial bagi timnya ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk menghadapi mereka buka Polisic di lamban resmi Chelsea Polisic menyebut bahwa jika Chelsea bisa menang melawan Tottenham maka itu akan menimbulkan momentum yang besar bagi timnya jadi ia berharap timnya bisa menang di laga ini Polisic cukup percaya diri timnya bisa mengalahkan Tottenham di laga ini ia menyebut bahwa timnya tengah berada dalam kepercayaan diri yang tinggi usai memetik kemenangan perdana mereka di era Tuchel kami baru saja mendapatkan hasil yang bagus sehingga kami merasa percaya diri dan antusias untuk menghadapi mereka ujarnya di era kepemimpinan Tuchel Chelsea belum sekalipun menelan kekalahan The Blues meraih satu imbang dan satu menang semenjak Tuchel menjadi manajer mereka Pelatih Chelsea Thomas Tuchel tanggapi cibiran Mourinho Pelatih anyar Chelsea Thomas Tuchel menanggapi komentar pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho yang mengatakan bahwa pekerjaan di Paris Saint-Germain tidak bisa dibandingkan dengan salah satu tim di Liga Inggris Mantan pelatih PSG ini akan melakoni laga derby London untuk yang pertama kalinya dalam lanjutan pekan ke-22 lawan Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium Kamis 4 Februari 2021 waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat Pertemuan itu juga menandai duel pertama Thomas Tuchel lawan Jose Mourinho Menjelang laga derby London tersebut pelatih asal Jerman itu merespon komentar Mourinho dengan santai Anda tidak bisa membandingkan kata Tuchel seperti dilansir bolasport.com dari gol internasional Ini sangat berbeda, ini adalah budaya yang sangat berbeda Saya ingin menunjukkan ini dengan sangat jelas bagi saya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk Ini hanya sangat-sangat berbeda Thomas Tuchel juga membeberkan bagaimana dia ingin mendapatkan hasil cepat dengan metode pendekatannya dalam jangka waktu yang panjang Saya pikir untuk itu kami membutuhkan hubungan yang baik antara para pemain dan saya sehingga kami selalu bisa berbicara tentang performa Ucap Tuka lagi Harry Kane bikin Tuchel tersenyum Manajer Chelsea Thomas Tuchel tentu saja mengaku senang Tottenham tak akan diperkuat Harry Kane karena itu bisa membuat pertandingan jadi lebih mudah bagi The Blues Dalam sesi konferensi pers jelang duel Tottenham versus Chelsea Thomas Tuchel sempat ditanya soal absennya Harry Kane di laga derby tersebut Pria asal Jerman itu pun mengakui bahwa absennya Kane jelas membuat dirinya senang Saya akan mengatakan akan selalu lebih mudah jika Harry Kane tidak bermain itu sudah pasti, sama sekali bukan rahasia Ujarnya seperti dikutip Football London Harry Kane adalah salah satu pemain nomor 9 terbaik di dunia Pandutan nomor 9 yang diinginan setiap pelatih dan tim dalam hal tingkat kerja ambisi, mentalitas, sikap, dan kemampuan mencetak golnya yang sangat luar biasa Puji Tuchel Akan tetapi Thomas Tuchel menegaskan dirinya tak mau terlena dengan kabar cederanya Harry Kane Ia menegaskan akan tetap mempersiapkan Chelsea dengan semua skenario termasuk jika ternyata Tottenham bisa memainkan Kane Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!